Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Ian CJM Dalam kesempatan kali ini Ini kebetulan Saya mendapatkan request dari salah satu Customer CJM ya Yang sering belanja Beliau minta dibuatkan tutorial Untuk pemasangan body mounting Nah mobilnya itu Kebetulan tahun 1981 Jadi di depan saya ini udah ada Satu set body mounting untuk Yang sudah tanky luar ya Ini untuk seri 40 ya FJ40, BJ40 Cuma untuk tahun 79 Akhir ke atas Nah seperti ini Ini masih baru nih Nah Disini akan saya keluarkan Semua ada beberapa Bungkus Satu, dua, tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh Nah Yang pertama Ini Busing Ini besi ya Ini busing Jadi ini nanti pemasangannya Antara karet body Dengan karet Jadi antara karet dan karet Ini penahannya Supaya si karet tuh Nggak tertekan Langsung Gepeng Nah Lalu yang Nah ini Nah ini ada empat buah Disini Ini bentuknya sama Nah Yang ini posisinya di Tulang sasis bagian depan Tulang sasis bagian depan Nah lalu yang ini Kecil-kecil ini Kita buka Ini empat buah sama ya Ini besarnya sama Nah Yang kecil ini Ini fungsinya untuk Bagian bawah Posisinya di bagian bawah Seperti ini ya Nah Disinilah fungsi dari Busing Jadi posisinya seperti ini tuh Masih baru Jadi agak keras Masuknya Nah nanti Seperti ini Dia akan kepres Nah jadi space ini nih Untuk Tulang sasis Jadi Ini bagian atas Ini bagian bawah Lalu dari bawah sini Baut Menuju ke atas ya Nanti akan saya Pasangkan langsung Di bodinya Kebetulan kita mau pasang juga Bodi Monting di BJ Nah ini juga sama Ini sama Nah Ini untuk yang Bagian depan Lalu Supaya berurutan ya Nah ini Dua buah ini Dia bentuknya Agak beda nih Ini besar Di antara yang lain Dua buah ini Lebih besar Ini posisinya di Baris kedua Tulang sasis ya Kalau kita hitung Dari depan Nah ini Seperti ini Lalu untuk bagian bawahnya Nah bagian bawahnya itu Yang Ini dia Nah ini Ini agak besar ya Kalau yang depan ini Bagian bawahnya kecil Yang ini agak besar Jadi dia posisinya Jadi dia posisinya Seperti ini juga Nah Tuh Ya Ini sasis Bagian depan Ini bagian baris Kedua Kiri Kiri kanan Jangan tertukar ya Yang besar ini Di atas Yang Kecilnya di bawah Seperti ini Nah lalu Ini Dua buah lagi Ini untuk di Footstep samping Untuk di tangga samping Ya jadi Pemasangan tangga itu Di bawah tangga kan Ada bracketnya lagi Nanti Nempel ke Tulang sasis Yang posisinya disini Nah jadi seperti ini Ini untuk Tangga samping ya Berikutnya Yang Empat buah ini Nah ini empat buah Kita buka Yang empat buah ini Dia lebih tipis Ya Lebih tipis Dia Nggak ada lubang Lubangnya juga Lebih kecil Karena dia nggak menggunakan busing Nah ini nanti Nempelnya di Bodi perahu Atau di tulang Bodi tube Nah ini Di tulang Di tulang Lantai belakang itu Bagian Tengahnya ya Ada tulang Dua buah Nah ini dia Ini nempel di bodi Jadi ada dua buah tulang Kanan kiri Kanan kiri Seperti ini Nah Sisa empat Buah lagi Nah yang ini Ini untuk di Tulang sasis Bagian Paling belakang Seperti ini Nah ini pasangannya juga Nah seperti ini ya Nah Selesai Nanti tinggal kita Praktekan di Sasisnya langsung Nah oke teman-teman Sekarang kita mulai Dari Pemasangan Karet Bodi Mounting Yang di Bodi ya Yang nempel di bodi Ini yang paling tipis Nah Jadi dia harus dipasang Terlebih dahulu Sebelum bodi ini Kita pasangkan Di sasis Selamat menikmati Nah ini selesai Ini pemasangannya Pakai baut Kita kebetulan Pakai baut L Supaya lebih mudah Untuk pemasangannya Jadi pemasangannya Cukup Menggunakan baut Oke Selesai Kita lanjut Proses berikutnya Pertama yang depan Yang depan Kita pasang Seperti ini Disut Nah Jadi bolong besarnya Ini di bawah Nah Seperti ini Ini bolong besarnya Menghadap ke atas Seperti ini Jadi kita masukkan Busingnya Seperti ini Nah coba disut Jadi nanti Jadi nanti posisinya Seperti ini Karet di atas Dan di bawah Ya Dia jepit Tulang Sasis Nah ini untuk bagian Yang depan Sekarang kita lanjut Bagian yang Kedua Nah Sekarang lanjut Yang kedua Ya Yang kedua ini Lebih besar Ini paling besar Di antara yang lain Dan yang bagian bawahnya Ini beda nih Ya Lubangnya yang besar Di bawah Dan yang ini Menghadap ke atas Lalu sama Busingnya juga Seperti ini Bisa disut dekat Jadi pemasangannya Seperti ini Ya Ini untuk yang Kedua dari depan Lebih besar Seperti ini Nanti ya Nah Oke Sekarang Lanjut yang Paling belakang Paling belakang Ini sama Pemasangannya Sama Hanya ukurannya saja Beda Ini lebih kecil ya Ini sama dengan Yang paling depan Nah Seperti ini Seperti ini Nah Ini lubangnya ya Seperti ini Bisa disut Lebih dekat Seperti ini Ya Posisinya Seperti ini Nah Seperti inilah Posisi terpasang Baru setelah itu Bodi Perahunya Naik ke Sasis Nah Itu dia teman-teman Semua Semoga Konten kali ini Bermanfaat Dan buat Juragan yang sudah Request Itu dia Tadi saya buatkan Tutorialnya ya Buat teman-teman Yang lain Barangkali Ada yang Mau pesan juga Ini juga Tersedia di CJM Garage Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh